Hari ini aku mau petik-petik buah pepaya yang sudah masak bersama kakak aku Selain itu juga mau memetik buah pepaya muda Serta daun katu yang ada di samping rumah aku Dan ini juga terpesona dengan sayur-sayuran yang ada di depan rumah Hai hai bunda assalamualaikum Jadi kali ini tuh pas banget hari lebaran ya Mumpung kakak aku lagi di rumah aku ajakin dia untuk panen-panen buah-buahan yang ada di sekitar rumah Untuk pertama kali si kakak aku mau memanen buah pepaya yang ada di samping ya Ini tuh buahnya sudah banyak yang matang bunda-bunda Panen guys dipencok aja kali ya Pencok atau matang? Kalau matang langsung dimakan aja Wah tak keperasi kok Untuk selanjutnya Ini mau panen lagi sayuran daun katu yang ada di samping rumah nih Karena beberapa hari ini belum aku panen Alhasil daun katunya sudah banyak yang muda-muda nih Lumayan mau di sayur bening bersama kates muda Hmm enak banget loh Seger banget bunda-bunda Ketinggian gini deh Ketinggian gini deh Itu Ini memang tetes Gak matang tetes Gak matang tetes Gak matang tetes Ini siap Cipun Ini guys matang Dapet lagi panen kates Kuyuk kalau matang kan tuh ini kalau kek satu kuning kok ya teman-teman di jangan-teman kok isi kok isi enak-menek jangan rotok duur munggah oke enak sini coy aku tadi habis panen buah ini deh masak itu sih guys menek-menek guys enggak cari banyak ikan nah kali ini kakak aku panen juga buah liar yang tumbuh di depan rumah aku ya jadi ini buahnya tumbuh sendiri bunda-bunda ke bunda-bunda tau enggak ini namanya buah apa kalau aku dulu tinggal di daerah Sumatera namanya buah cermot nah kalau bunda-bunda tau enggak ini apa namanya setelah aku panen-panen buah pepaya lanjut mau panen-panen juga nih daun ubi jalar yang warnanya ungu hayo ada yang suka enggak nih dengan daun ini enak loh dibikin lalapan atau dibikin sayur bening atau dibikin kayak bumbu rujak gitu loh bun enak banget jadi ubi jalar ini tumbuh banyak banget di depan rumah aku di lahan kosong ya bunda ya sebenarnya ini aku yang nanam bunda di lahan kosong ini daripada enggak terpakai aku tanami dengan sayuran daun ubi jalar dan daun singkong nah setelah memanen daun ubi jalar lanjut mau memanen juga daun singkong oke nake suing kok ui jalan supur gawel cuma udah terlalu lukat sepuh haji alhamdulillah panen-panen kali ini seru banget ya bunda-bunda jadi ada daun singkong daun ubi jalar dan aneka buah pepaya yang muda dan yang matang nah kali ini kami membuat rujak ya bunda-bunda ya yang pertama-tama mau dikupas dulu deh ini buah nanas yang sudah lumayan mateng dan ini sudah mau busuk lanjut ini juga mau dikupas-kupas dulu buah pepaya yang masih mengkal ya bunda ya nah berhubung cabai aku habis aku mau bikin ambil cabai untuk bikin apa namanya rujak rujak ini tapi karena ini yang mateng baru dikit gak apa-apa deh ngambil yang mentah juga gak apa-apa nah alhamdulillah rujak aku sudah jadi nih bunda-bunda saatnya menikmati bersama kakak dan keponakan aku ya makan rame-rame kayak gini seger banget ya bunda setelah seharian makan yang kental-kental opor ayam sambal goreng hati jadi makan buah-buahan ini seger banget ya bunda-bunda ya gimana bunda-bunda keseruan kami kali ini lumayan menyenangkan ya sementara itu anak-anak juga bermain di belakang rumah aku sampai sore nah sekian dulu teman-teman dan bunda-bunda jangan lupa ya di like dan di komen dan di subscribe terima kasih yang sudah nonton hingga akhir video bye-bye Assalamualaikum sub indo by broth3rmax